Pemirsa pasca pendaftaran paslon Bupati dan Wage Bupati Tanjaparat telah dilaksanakan selama 3 hari lalu atau telah berakhir pendaftaran pada tanggal 29 Agustus lalu. Meski demikian, pihak Pewastu Tanjaparat terus melakukan pegawasan berbagai tahapan. Sejak tanggal 27 hingga 29 lalu, pendaftaran paslon calon Bupati dan Wage Bupati Tanjaparat telah dilaksanakan oleh KPU. Di Tanjaparat terdapat 3 paslon kandidat yang akan bertarung. Meski demikian, pegawasan terus dilakukan oleh pihak Bawaslu hingga berakhir basa tahapan atau hingga menuju masa pencoblosan 27 November 2024 mendatang. Dalam kesempatan ini, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanjaparat Masudin membenarkan jika selama masa tahapan ini, Bawaslu selalu melakukan pegawasan. Hal ini terbukti selama masa pendaftaran paslon calon Bupati dan Wakil Bupati, baik selama pembukaan masa pendaftaran sejak tanggal 27 hingga 29 Agustus. Setidaknya sejumlah proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu telah sesuai aturan. Salah satunya ketika penyampaian berkas yang dilakukan oleh paslon yang mendaftar. Sejumlah berkas dinyatakan lengkap dan sesuai aturan, serta proses persyaratan dianggap lengkap, memenuhi unsur dalam hal berkas pendaftaran pada tiga paslon. Terima kasih kami dari Bawaslu dan Wakil Bupati, dari mulai awal tahapan pencalonan di KPU dari tanggal 27 hingga 29 saat ini, kami aktif selalu melakukan pegawasan dan melekat, dari mulai titik kumpul, deklarasi pasangan calon, dan sampai pencalonan pendaftaran kami standby di sini. Alhamdulillah, semua dari hasil pengawasan kami, hasil kritikasi kami, persyaratan yang telah hausnya absah, telah kapitek juga, dan syarat-syarat calon yang sudah diandalkan oleh pasangan calon juga sudah kapitek beneran adanya. Nanti untuk selanjutnya mungkin ada kritikasi kembali, karena syarat-syarat calon itu tidak mesti hausah saat ini, nanti akan dikritikasi kembali. Lebih lanjut, Masudin menambahkan, pada intinya pihak Pawaslu terus bekerja sesuai tupoksi dan aturan yang berlaku, sebab antara Pawaslu saling melekat erat dari berbagai tahapan pada momen belkada 2024 ini. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV,